Halo, we meet again Kali ini kita akan masih membahas tentang LOI Jadi gampangnya kita akan membahas tentang Buffering Time disini Apa itu Buffering Time? Buffering Time itu adalah Waktu Jedak Jedak antara ketika Kita Asking Dan juga Receiving Oke, apa yang akan kita lakukan ketika kita Sedang dalam Buffering Time seperti sekarang ini Misalkan ya Yang pertama kita lakukan adalah Kopi Karena saya sekarang lagi ada di cafe ya Jadi begini Akan selalu ada Buffering Time atau waktu Jedak Dari ketika kita Asking Dan juga kita Receiving disini ya Tidak peduli Misal Anda Askingnya Ini adalah seperti saya tadi Pesan Kopi Atau kalian Askingnya Kita ingin bikin Bisnis Kingdom sendiri Misalkan begitu ya Tidak penting itu Pasti semuanya akan ada Buffering Time nya disini Dan Buffering Time disini Akan selalu Mendukung Apa yang kalian inginkan tadi Misalkan saja Misalkan saya paling suka itu pakai analogi Karena saya lagi tadi cafe ini ya Misalkan suka pakai analogi Tapi ya kita pesan kopi Ketika kita Asking Ibarat kita sedang ask To the universe God Or whatever you want to call it ya Itu Kita seperti sedang pesan Kopi ini tadi ya Dan ketika kita pesan Pasti ada proses disana Dan ketika sedang ada proses disitu Kemudian Ketika tengah-tengahnya ini Ada Buffering Time ini Waktu tunggu ini Kemudian Biasanya seringkali terjadi adalah Muncul keraguan Dan ketika muncul keraguan ini Misal Saya mau start Youtube Channel Seperti sekarang ya Kemudian muncul keraguan Aduh jangan Youtube Channel Ketika yang lain aja Misal Bikin bisnis aja lah Jualan aja lah Yang gampang Apa yang tadi kalian minta sebelumnya Yang kalian asking sebelumnya Misalkan yang saya minta Sebelumnya Yaitu bikin channel sendiri gitu ya Lalu kemudian Saya merubah lagi Itu ibarat Saya seperti pesan kopi tadi ya Itu sedang dibuatin Kemudian kalian Datang lagi sama Waitersnya Bila Jika jadi pesan kopi lah Bikin teh aja lah Daripada bikin kopi Sakit lambung Misal gitu ya Jadi prosesnya akan dimulai lagi Dari awal Jadi ketika kita Akan melakukan Buffering Time itu Menunggu dalam Buffering Time itu Yang kita lakukan adalah Strengthen our belief Jadi menguatkan Belief kita Karena segala sesuatunya Startnya di belief ini ya Jangan pernah Ragukan apa yang Kalian inginkan Just do it Tutup kuping Pada segala sesuatu Yang bilang Oh ini gak akan berhasil Ini gak akan sukses Ini gak akan Apalah Seperti video saya Yang sebelumnya ya Saya akan bilang Tentang tiga tanda Yang pertama Kalian pasti akan Dirundahkan Dan diremehkan Yang kedua Kalian akan dijauhi Dan yang ketiga Adalah Buffering Time ini Jadi sudah biasa Ketika kalian Starting sesuatu Yang berbeda Dari orang-orang Sekitar anda Misal Tiba-tiba Anda Dari lingkungan Pelajar Gitu ya Anda bilang Sama orang tua Anda Apa masa Saya mau jadi musisi Mereka pasti bilang Oh gak mungkin Kamu gak ada basic Sama sekali Tapi jika itu Sesuatu yang kalian inginkan Just do it Ingat Dalam LOA ini Kumu sederhananya adalah Whatever You want Apapun yang kalian inginkan Dan kalian Fokuskan Dan juga Emosi Yang kalian Berikan di dalamnya Itu yang kalian dapat Jadi rumus Gampangnya adalah Apa yang kalian Fokuskan Dengan pikiran kalian Yang kalian Imajinasikan Terus-terus Lalu kalian Beri feeling Di dalamnya Itu yang kalian dapat Misal Kalian mau Seperti tadi Mau menjadi musisi Kalian selalu Membainkan Jadi musisi Jadi musisi Tapi kalah oleh Suara dari luar Yang mengatakan Jadi musisi Itu pasti gagal Yang terjadi Feeling kalian Ketika Membayangkan musisi Taja adalah Negatif Dan kalau Sedang negatif Yang kalian dapatkan Karena jadi musisi Tapi kalian Tidak bahagia Mereka Ponyol itu namanya Maka dari itu Kalian tetap Mempertahankan Happy feeling Karena kuncinya Karena kuncinya Jadi ketika Dalam Buffering time Waktu tunggu Yang perlu kalian Fokuskan adalah Cuma Menguatkan Belief kalian Bahwa kalian Pasti bisa Di sana Dan Menguatkannya Bagaimana Keep your Feeling high Selalu Merasa Positif Itu saja Oke Semoga Video Seterhana Yang akan Membantu Kalian We meet again In the next video Thank you